Intro Pesawat Pesawat adalah alat transportasi udara yang paling cepat dan merupakan kendaraan paling aman di dunia Maka dari itu, kita akan membahas 7 pesawat buatan anak bangsa yang laris di kancah industri diri gantara nasional dan internasional Sebelum menonton, mari kita klik like, komen, dan subscribe agar sama-sama membangun channel ini Pesawat NC-212 Pesawat ini adalah pesawat penumpang yang bermesin turboprop yang diproduksi oleh Spanyol Dan kini berada di bawah lisensi PT Degantara Indonesia Pesawat ini telah digunakan oleh Angkatan Udara Arab dan Portugis Dan telah diproduksi lebih dari 100 unit oleh PT Degantara Indonesia Pesawat ini memiliki kecepatan maksimal yaitu 370 km dan mampu menjelajah sejauh 1.433 km Pesawat ini mempunyai panjang 16 meter dengan tenaga penggerak yaitu Great Air Research yang menghasilkan tenaga 922 SHP Pesawat ini telah diproduksi semenjak 1976 sampai sekarang Kode NC yang berarti Nusantara Kasa Pesawat ini dapat digunakan sebagai kepentingan sipil dan militer yang telah dilengkapi oleh digital avionik dan autopilot Pesawat N250 Pesawat penumpang sipil regional yang dirancang sepenuhnya oleh PT Degantara Indonesia Kode N yang digunakan pesawat ini yang berarti Nusantara Pesawat ini mampu memuat penumpang sebanyak 50 sampai 70 penumpang Pesawat ini menggunakan mesin turboprop 2439 KW dari Allison Pesawat ini mempunyai 6 bilah baling-baling yang mampu melesat dengan kecepatan 610 km per jam Dan dapat terbang di ketinggian 25.000 kaki dengan daya jelajahnya yaitu sekitar 1480 km Pesawat ini mempunyai rentang sayap 28 meter dan panjang 26 meter Dengan berat total maksimum yaitu 22 ton Namun, sayang pesawat ini hanya diproduksi 2 unit saja sebagai prototipnya Dan tidak bisa dilanjutkan karena krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu Pesawat CN-235 adalah pesawat penumpang sipil buatan antara PTDI dengan kasar Spanyol Pesawat ini telah digunakan oleh beberapa negara seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat Pesawat ini menggunakan mesin 2 General Electric CT-79C yang berdaya 1750 SAP Sehingga mampu terbang sejauh 796 km dengan kecepatan tertinggi ialah 509 km dengan daya menanjak 542 meter per menit Pesawat ini mampu membawa 45 penumpang dan 2 pilot dengan berat kosong sebesar 9,8 ton Pesawat ini dilengkapi oleh misi sistem Amaskos buatan Perancis yang terletak pada konsol pesawat Sehingga dapat mendeteksi pesawat kecil sejauh 360 km Radar pada pesawat ini terletak di bawah pesawat sehingga mampu mendeteksi sejauh 360 derajat Pesawat ini dilengkapi oleh kamera inframerah yang mampu mengintai target di segala cuaca dan hari serta medan Pesawat CN235-220 MPA Pesawat ini diproduksi oleh PT Dirgan Tarah Indonesia dengan bentuk moncong yaitu seperti lightnya Pinocchio Pesawat ini dibekali oleh radar intai maritim yaitu Ocean A yang mampu mendeteksi radar sejauh 200 mil laut Pesawat ini digunakan untuk mendeteksi target kecil pencarian dan bantuan baik militer maupun sejaga bencana Pesawat ini merupakan pesawat yang dikhususkan sebagai pesawat intai maritim yang memiliki perlindungan visor protection, costa, surveillance, dan kontrol kontraband yang dilengkapi dengan mesin turboprop yang diklaim dapat mendarat dan lepas landas di landasan yang kecil Pesawat ini akan digunakan untuk misi penyintaian khususnya di lokasi yang sulit didanggau Pesawat ini dapat terbang dan mendeteksi kapal asing yang melintas di bawahnya Pesawat CN295-220 MPA Pesawat hasil kerjasama PT DI dengan Airbus Company Pesawat ini memiliki ruang kokpit full glass serta avionik digital dan fitur NPG yaitu night vision Google Pesawat ini merupakan pesawat multi guna dengan kontrol yang lengkap Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turboprop asal Kanada yang mampu lepas landas dengan jarak 670 meter serta dengan kecepatan maksimum 480 km per jam Pesawat ini mampu membawa 50 orang penempang dan jika dipungsikan pesawatnya dapat membawa 70 penerjun payung sekali penerbangan Pesawat ini sangat cocok untuk kepentingan militer maupun cipil Pesawat ini mampu menempuh ketinggian 25.000 kaki dan mampu membawa penumpang serta kepentingan militer lainnya N219, N yang berarti Nurtanio Pesawat 19 penumpang ini dibuat oleh PT Degantara Indonesia yang mampu lepas landas di jarak 435 meter dengan kecepatan tertingginya ialah 210 knot dan kecepatan terendah 59 knot Sehingga pesawat ini mampu dikontrol di daerah tebing dan pegunungan Pesawat ini dibukali oleh mesin turboprop produksi Pratt & Whitney Aircraft Kanada yang mampu menghasilkan tenaga 850 SHP Pesawat N219 merupakan pesawat pertama yang kandungan lokalnya mencapai 40% Pesawat R-80 Pesawat ini merupakan pesawat rancangan PT Rai buatan BG Habibie dengan mengusung konsep modern Pesawat ini mampu memuat penumpang hingga 92 penumpang Pesawat ini bermesin turboprop yang menghasilkan tenaga 460 SHP Dengan 6 buah bilah baling-balingnya Pesawat ini nantinya akan lebih hemat bahan bakar Pesawat ini mengusung teknologi Fly-by-Ware yang dapat memudahkan kontrol pesawat di ketinggiannya Pesawat ini dapat terbang menggunakan 1 mesin di ketinggian 17.500 kaki Diharapkan pesawat ini dapat jadi andalan industri penerbangan Indonesia Pesawat ini dapat memuat 53% kargo, 5% kabin Dan pesawat ini dapat mampu menjelajah dengan kecepatan 800 knot Dan diharapkan dapat siap terbang di tahun 2025 Itulah 7 pesawat yang laris manis di pasar nasional dan internasional Maka dari itu kita harus terus mengakui bahwasannya Anak bangsa dan penerus generasi bangsa dapat berkarya Naiknya bangsa lainnya Maka dari itu kita harus bangga dan terus mencintai produk bangsa Indonesia Supaya dapat bersaing dan berkembang dengan produk manca negara lainnya Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!